Hai selamat pagi ya untuk yang di YouTube yang nonton lewat YouTube silahkan untuk subscribe and like serta komen silahkan nanti bisa saya tanggapi lewat YouTube seperti itu ya pagi ini saya mendapatkan satu ide dari setemen kita yang bertanya ya atau mungkin bahasanya bukan bertanya ya tapi mengungkapkan sesuatu ya nah kemudian saya terinspirasi untuk membuat video ini ya seperti itu nah apa yang dikatakan oleh beliau ya dia berkata seperti ini sesuatu yang tampak di luar ya sesuatu yang tampak di luar itu kadangkala berseberangan atau berbeda dari sesuai apa yang ada di dalam seperti itu saya tidak bisa menyebutkan secara rincinya ya tapi ini secara umum saja ya jadi tampilan luar sama tampilan dalam itu berbeda seperti itu intinya ya nah kemudian mungkin disinilah terjadi ketidaksinkronan saya melihat ketidaksinkronan ya dan ini membutuhkan penjelasan sebetulnya maka kemudian saya bikin video ini ya jadi begini ya misalkan anda lagi mengalami sakit misalkan ya anda lagi mengalami sakit kemudian di di halaman Facebook ya atau di atau anda ketika bertemu orang kemudian anda berkata bahwa anda ini sehat seperti itu ya atau apalah ya pokoknya contohnya seperti itu ya yang di dalam itu sakit tetapi anda berkata sehat seperti itu nah disinilah ketidaksinkronanya ya sehingga kemudian terjadi pertanyaan atau terjadi kesimpulan yang mungkin kurang tepat seperti itu maka disini saya ingin sedikit memberikan satu pandangan yang mungkin agak berbeda ya pandangan saya ini berdasarkan pengetahuan tentang ilmu pikiran sebetulnya ya atau tentang ilmu mindset sebetulnya jadi orang menganggap sekarang itu adalah realita jadi misalkan anda sekarang lagi sakit nih nah anda menganggap itu sebuah realita seperti itu nah saya ingin menjelaskan disini ya saya ingin menjelaskan bahwa sebetulnya realita itu tidak ada ya jadi ini perlu dipahami secara mendasar bahwa sesungguhnya realita itu tidak ada saya tidak bicara tentang ilmu kesadaran ya saya bicara tentang ilmu pikiran jadi terkadang satu pemahaman tentang sesuatu tentang satu hal itu bisa berbeda tergantung orientasi atau tergantung disiplin ilmunya jadi kita harus bisa tidak campur aduk seperti itu ya contohnya begini dalam ilmu kesadaran manusia itu tidak dibutuhkan tujuan nah ini benar ketika kajiannya itu dalam ranah anda berbicara adalah konsep tentang ilmu kesadaran dalam tanda kutip ini benar tetapi dalam ilmu bisnis atau ilmu ekonomi itu menjadi salah seperti itu ya karena dalam konsep ekonomi tujuan itu sangat penting seperti itu atau proses dan hasil seperti itu ya walaupun nanti keduanya nanti bisa disambungkan atau disatukan dalam satu action yang sama dalam satu action ya seperti itu contoh yang kedua ketika kita bicara tentang uang misalkan atau kekayaan misalkan maka tergantung dari sisi mana anda berbicara seperti itu anda harus bisa membidangi dalam beberapa sisi misalkan dan harus pas ya ketika anda bicara dalam ranah grup ekonomi atau grup bisnis misalkan kemudian anda bicara bahwa kekayaan itu sesuatu hal yang ada di dalam misalkan atau kekayaan itu tidak ada kaitannya dengan duit atau kekayaan itu bukan angka seperti itu kekayaan itu adalah merasa cukup atau merasa bersyukur maka itu salah ya sebetulnya jadi anda akan dianggap lucu anda akan dianggap aneh seperti itu karena anda menyampaikan yang tidak sesuai dengan keilmuannya seperti itu jadi ketika anda bicara tergantung dari sisi mana seperti itu disiplinnya disiplin apa seperti itu kalau anda berbicara uang dalam konsep bisnis dalam konsep ekonomi eh berbicara kekayaan dalam konsep ekonomi atau konsep bisnis kekayaan ya termasuk salah satunya adalah yang paling penting adalah aset ya aset yang nyata dalam bentuk uang dalam bentuk apa seperti itu dalam bentuk peluang seperti itu ya ada tujuan ada proses dan sebagainya tetapi ketika anda berbicara konsep kaya dalam dalam spiritual ya itu nanti berbeda lagi ya kekayaan itu tidak ada kaitannya dengan uang seperti itu kekayaan itu adalah rasa syukur rasa cukup rasa berlimpah seperti itu ya jadi anda harus bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya jangan semua di gebiah semua dihantam menurut spiritual ya karena anda memahami ilmu spiritual semuanya dalam ranah ilmu apapun anda pukul rata seperti ini nah itu tidak tepat ya seperti itu maka kenapa ketika saya berbicara itu kadang berseberangan antara satu dengan yang lain konsep satu dengan yang lain mengapa bisa terjadi seperti itu seperti paradoks ya karena memang seperti ranahnya itu berbeda seperti itu ketika saya bicara apa dalam ranah apa seperti itu maka akan berbeda ketika saya bicara apa di ranah keilmuan apa atau disiplin ilmu apa nah ini harus jelas sebetulnya dan harus tepat sesuai dengan jalannya sesuai dengan ruangnya seperti itu ya nah itu itu dasarnya ya jadi disini saya ingin bicara masalah yang tadi ya masalah tentang kenyataan atau ya kenyataan di dalam ranah ilmu mindset seperti itu jadi kenyataan itu sebetulnya di dalam ilmu bawah sadar ilmu mindset itu tidak ada sebetulnya artinya yang terjadi sekarang ini itu bukan kenyataan sebetulnya ya di dalam ilmu ilmu pikiran bawah sadar ya sekarang yang anda alami misalkan anda mengalami sakit anda mengalami kekecewaan anda mengalami satu penderitaan seperti itu nah penderitaan tersebut sesungguhnya bukan kenyataan ya tetapi itu adalah sebuah wujud dari kenyataan yang sebelumnya nah kenyataan yang sebelumnya itu dimana di pikiran anda sendiri seperti itu nah bisa dipahami ya makanya kemudian file yang asli atau kenyataan yang asli itu bukan di luar ya tapi di dalamnya seperti itu kalau di dalam itu pikiran anda itu merasa tersakiti merasa apa ya merasa kurang merasa pokoknya pikiran-pikiran negatif itu sudah ter sudah terprogram di dalam pikiran bawah sadar anda atau di dalam diri anda maka lambat laun secara proses alami itu akan mewujud seperti itu jadi wujud yang sekarang itu bukanlah yang sebenarnya seperti itu ya tetapi adalah wujud dari kenyataan yang sebelumnya yang ada di pikiran kita ya seperti itu ya kira-kira ya jadi misalkan ketika anda sedang mengalami sakit misalkan kemudian anda merasa ceria anda merasa seperti orang sehat anda ber ber edifikasi atau anda anda seperti apa ya tidak berpura-pura ya tapi ya bukan acting ya tapi benar-benar being ya dari dalam itu anda berpikir positif anda menjadi seorang yang sehat anda percaya bahwa diri anda sehat nah lambat laun kepercayaan diri anda yang sangat tinggi tersebut akan menimbulkan kesembuhan seperti itu ya makanya ahli mindset ya ahli bisnis dan juga ahli pikiran bawah sadar tunggu semua ringin ya kemarin dia pas mengalami sakit dia tetap selalu ceria seperti itu dia tidak membangkitkan pikiran-pikiran sakit ya tetapi dia berpikir dan merasa dengan pikiran dan perasaan sehat seperti itu sehingga kemudian dari kekuatan keyakinan yang sangat tinggi tersebut dan dilakukan secara terus menerus ya itu akan menimbulkan perwujudan seperti itu di dalam kehidupan di luar dirinya seperti itu sehingga kemudian sembuh ya kira-kira seperti itu ya jadi ketika anda ketika anda baru mengalami sesuatu hal yang tidak cocok dengan pikiran anda atau tidak cocok dengan menurut konsep pikiran anda maka anda tidak tidak perlu untuk ragu atau anda tidak perlu untuk khawatir untuk menerapkan konsep ini sebetulnya contoh ya ketika anda baru mengalami kondisi yang down dalam hal misalkan keuangan atau dalam hal apa ya anda tidak tidak perlu ragu atau tidak perlu cemas untuk melakukan edifikasi atau melakukan sebuah peniruan ya sebuah peniruan yang kemarin saya bikin video itu tentang pola-pola kaya seperti itu ya pola-pola kelimpahan lah istilahnya seperti itu ya nah ada seorang menanya tadi atau seorang yang bicara tadi bahwa dia seperti menipu dirinya sendiri ya dia merasa dia menipu saya ini orang-orang yang dalam tanda kutip dia merasa seperti itu saya ini orang yang tidak punya tetapi kenapa saya berpikir melimpah saya berpikir kaya seperti itu dan dia balik menanyakan kepada diri sendiri saya ini orang biasa kenapa saya harus berpura-pura atau berpikir kaya seperti itu berpikir makmur seperti itu ya sehingga kemudian dia mengalami agak kebingungan seperti itu ya jadi sebetulnya itu tidak masalah ya tidak masalah karena memang kemiskinan kemiskinan atau sesuatu sesuatu yang terjadi kekurangan kepada kita saat ini pun itu sebetulnya bukan realita sebetulnya jadi kalau kita menganggap bahwa itu adalah sebuah realita ya sebetulnya itu bukan realita juga sebetulnya ya kadang orang berpikir wah kenyataannya saya begini kenapa saya harus begini nah seperti itu ya padahal kenyataan yang Anda anggap sebagai kenyataan itu itu bukan kenyataan ya tetapi itu sebuah proyeksi ya sebuah proyeksi dari pemikiran-pemikiran yang sebelumnya jadi sebetulnya kenyataan itu tidak ada sebetulnya kenyataan itu adanya adalah di pikiran dan perasaan kita yang kemudian kita akumulasikan setiap hari ya kita akumulasikan jadi dia itu butuh repetisi makanya di dalam ilmu LOA di dalam ilmu law of attraction itu ada repetisi pengulangan terus menerus nah sesuatu yang dilakukan dengan berulang-ulang dan terus menerus itu akan menjadi file menjadi program ya ketika Anda sering galau misalkan galau dan itu Anda lakukan terus menerus Anda lakukan terus menerus maka Anda akan menjadi galau galau itu akan beneran terjadi kepada Anda seperti itu ya karena itu menjadi sebuah program nah termasuk sesuatu hal yang membentuk diri kita itu semuanya total adalah hasil dari pengulangan sebetulnya ya hasil dari pengulangan contohnya apa misalnya begini ketika Anda posisi malas seperti itu nah malas itu itu bukan Anda sebetulnya tapi itu bisa menjadi Anda atau menjadi identitas Anda bahwa Anda dilihat oleh banyak orang bahwa oh si A ini pemalas seperti itu ya nah hal itu bisa terjadi Anda menjadi teridentitas sebagai orang malas itu karena apa karena Anda melakukannya secara terus menerus awalnya awalnya seperti itu ya entah karena keluarga atau entah Anda berteman dengan orang malas kemudian Anda ikut-ikutan malas kemudian Anda melakukan kemalasan itu terus menerus sehingga kemudian Anda dicap sebagai orang malas gitu jadi sesuatu apapun yang kita lakukan secara terus menerus itu akan membentuk kita ya membentuk Anda seperti itu nah maka ketika kita sudah mengetahui rumus seperti ini maka kita harus melakukan kalau ingin merubah ya kalau ingin merubah kita harus melakukan sesuatu hal yang berulang-ulang yang sesuai dengan apa yang kita inginkan seperti itu ya kira-kira seperti itu ya nah maka di sini butuh sebuah komitmen butuh sebuah kesabaran yang luar biasa ya ketika Anda posisi down ketika posisi Anda mungkin lagi bermasalah tetapi pikiran dan perasaan Anda itu harus berulang-ulang harus berulang-ulang terpusat dan terfokus hanya kepada kelimpahan terpusat dan terfokus hanya kepada sukacita terpusat dan terfokus kepada hanya kebahagiaan dan kesenangan seperti itu ya maka di sinilah dituntut sebuah komitmen yang sangat luar biasa untuk tetap fokus pada jalurnya seperti itu ya tidak peduli ya tidak peduli saat ini Anda bagaimana ya tidak peduli Anda saat ini bagaimana itu tidak terlalu penting ya karena saat ini pun sebetulnya bukan realita tapi cektaan masa lalu seperti itu nah untuk menciptakan masa depan maka saat ini Anda harus melakukan sesuatu hal yang Anda inginkan di masa depan Anda lakukan sekarang seperti itu ya jadi itu akan terjadi dan sangat kuat ketika itu prosesnya bisa kuat sampai sekitar 5 tahunan ya tetapi itu bisa instan juga kalau ketika pemikiran Anda dan dan perasaan Anda itu sangat sangat kuat itu bisa menjadi gendam seperti itu jadi Anda menggendam diri Anda sendiri ya karena gendam itu sesuatu hal yang sangat sangat yakin tidak ada keraguan sama sekali powernya tinggi benar-benar benar-benar tidak ada keraguan sedikitpun ya disitulah kekuatan gendam itu akan muncul ya gendam dalam tanda kutip bukan sesuatu hal yang negatif ya saya bicara bukan sesuatu hal yang negatif tetapi ini sesungguhnya positif gitu sesungguhnya ini positif ya karena itu akan mencipta ya makanya saya pernah ketemu sama seseorang yang pernah ikut kelas saya ya katanya dia punya seorang guru pernah kemudian di bank ya dia punya uang satu juta dan kemudian dia dengan seluruh kekuatan pikiran dan perasaannya dan tidak ada ilmu konek apapun tidak ada mantra tidak ada ilmu konek tidak ada apapun cuma keyakinan yang sangat total dan sangat tinggi disertai dengan dengan apa ya dengan kepercayaan diri yang sangat-sangat tinggi dan dia ngomong kepada kasirnya saya nabung uang 10 juta seperti itu ya nah apa yang terjadi disitulah terjadi keunikan keunikannya adalah kasir itu sudah menghitung berkali-kali dan jumlahnya itu 10 juta itu sangat 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 tidak masuk akal sebetulnya tetapi ya memang seperti itu ya ya memang seperti itu maka itu bisa digunakan untuk hal-hal yang negatif seperti itu ya tetapi sesungguhnya sebuah keilmuan atau sebuah pengetahuan itu sebetulnya netral sebetulnya ya tinggal yang memakai siapa kalau yang dipakai orang yang tidak baik jadi tidak baik ya seperti itu kira-kira ya tetapi ini bisa digunakan untuk hal-hal yang positif seperti itu nah ketika anda sering melakukan sesuatu hal itu sama dengan anda menggendam diri anda anda mencitrakan diri anda dengan cara melakukan sesuatu yang terus menerus terus menerus berpikir positif misalkan terus menerus merasa senang terus menerus merasa bahagia terus menerus berada di hasil akhir yaitu berlimpah sehat kemudian kaya cukup dan sebagainya seperti itu ya jadi anda tidak perlu untuk kemudian berpikir ragu loh saya ini berpikir kaya kenyataannya kan miskin seperti itu kenyataannya kan tidak punya apa-apa misalkan seperti itu ya itu tidak masalah sebetulnya karena kenyataan sekarang itu juga bukan kenyataan tetapi proyeksi masa lalu sebetulnya nah anda ingin menciptakan masa depan dengan menciptakan proyeksi saat ini intinya seperti itu ya nah itu cara untuk merubah namun dengan satu catatan sebetulnya ya yang pertama adalah bukan training ya bukan tipuan ya bukan di luarnya itu anda itu terlihat orang lain itu seperti mengaku bahwa anda itu kaya tapi di dalam batin anda sendiri miskin itu tidak seperti itu ya jadi tetap harus singkron dan yang terpenting lagi adalah sikap kaya anda sikap cukup anda sikap berlimpah anda itu bukan untuk menunjukkan kepada orang lain ya bukan untuk pembuktian istilahnya ini loh saya gaya ini loh saya merasa cukup tidak seperti itu ya bukan untuk keluar-keluar ya tetapi itu adalah untuk mencitrakan untuk ngomong kepada diri anda sendiri jadi sikap kaya atau sikap makmur sikap merasa sehat merasa positif itu bukan untuk orang lain ya tanda kutipnya disitu tetapi itu adalah programming untuk diri anda sendiri atau atau anda ngomong dengan diri anda sendiri begitu loh bahwa saya misalkan Naga Timur Naga Timur kamu itu orang sukses misalkan Naga Timur kamu itu orang yang mempercaya diri Naga Timur itu kamu orang yang punya kesehatan yang prima seperti itu nah jadi tujuannya itu untuk ngomong kepada diri sendiri untuk memperkenalkan kamu itu seperti ini nah disitulah terjadi being namanya ya atau menjadi bukan trying ya beda ya kalau trying trying itu biasanya untuk pamer pada orang lain ya atau untuk merasa sosokan dengan orang lain tetapi di dalam jiwanya masih ada programming skin nah itu salah sebetulnya anda sedang menipu diri nah itu yang disebut dengan menipu diri tetapi ketika anda misalkan di depan cermin dan kemudian anda berkata kepada diri anda sendiri bahwa kamu itu luar biasa kamu itu sangat powerful kamu itu sangat canggih kamu itu sangat cerdas kamu itu sangat luar biasa seperti itu ya kami itu sangat makmur nah ini tidak bukan sebuah hal yang untuk orang lain ya tapi untuk diri kita sendiri walaupun ketika anda ngomong dengan orang lain pun sebetulnya tujuan anda itu untuk diri anda sendiri bukan untuk mereka seperti itu ya jadi saya tegaskan lagi ya disini bahwa sesungguhnya dalam ilmu mindset atau ilmu pikiran ilmu bawah sadar kenyataan itu tidak ada ya kenyataan itu ya ada di dalam pikiran anda sendiri atau di dalam pikiran bawah sadar anda sendiri nah disana itu ada kenyataan apa itu anda bangun disitu anda ingin punya kenyataan yang bagaimana anda ingin punya gambaran hidup yang bagaimana maka anda ciptakan di dalam pikiran bawah sadar anda sendiri seperti itu kira-kira ya dengan menutup mata dan menutup telinga dari dari luar seperti itu dari kenyataan sekarang ya anda tutup mata anda kunci telinga kemudian anda melihat ke dalam benak anda sendiri nah disitu kemudian anda mencipta anda itu seperti apa nah ketika anda selalu memperhatikan itu selalu mengamati itu selalu memprogram atau mencipta disitu ya nah disitulah dengan dengan repetisi atau dengan pengulangan yang terus menerus anda lakukan seperti itu tidak peduli keadaannya sekarang kondisinya seperti apa ya anda lakukan terus menerus maka lama-kelamaan itu akan terjadi seperti itu ya tetapi disini adalah tantangannya adalah yang pertama adalah kesabaran tentunya ya itu anda harus sabar yang kedua anda harus benar-benar konsisten seperti itu nah biasanya umumnya orang yang sabar dan konsisten untuk menerapkan ini biasanya orang yang sudah mengalami kesadaran nah seperti itu jadi untungnya orang yang sudah mengalami kesadaran dia lebih terbantu ketika dia ingin melakukan penciptaan seperti itu atau ingin merubah sesuatu kondisi dari A ke B seperti itu walaupun tidak wajib ya walaupun ini tidak wajib ya yang wajib itu sebetulnya ya kesadaran itu sebetulnya ya kalau masalah kaya dan miskin itu ya masalah masalah beda lagi ya atau masalah kulit saja sebetulnya tetapi ini juga bisa dikatakan penting ya karena terkadang ini juga menjadi ganjalan di beberapa orang yang ingin naik ke spiritual seperti itu jadi kira-kira itu ya ngobrol-ngobrol pagi ini semoga bermanfaat untuk saya dan untuk Anda semua terima kasih selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi